Berikutnya, tadi kita sudah sampai yang ini tadi, jadi kita bisa gunakan si S3 untuk host static website, jadi untuk kita naruh landing page, atau mungkin kita bikin website-website profiling, dan sebagainya. Untuk dilanjutnya, berikutnya ada versioning. Jadi versioning ini adalah salah satu fitur dari S3 Bucket, yang nanti fungsinya adalah untuk kita bisa menyimpan beberapa versi dari objek, apabila kita salah delete, atau mungkin kita salah upload. Ingat ya, tadi di awal-awal banget saya menyampaikan bahwa untuk si S3 ini adalah sebuah objek storage. Yang berarti di sini, untuk kita update si objeknya, maka kita harus melakukan overwriting. Overwrite ini bisa dilakukan dengan cara kita upload dengan nama sama. Jadi kalau kita upload file atau objek dengan nama yang sama, maka dia akan overwrite untuk objek yang lama. Jadi objek yang lama ditimpa. Oke, dan hilang di situ. Kecuali, kecuali ya, kecuali kalau kita aktifkan fitur versioning. Jadi sebenarnya fitur versioning ini fungsi utamanya adalah untuk proteksi terhadap ketidaksengajaan untuk kita overwrite atau delete sebuah objek di dalam bucket. Nah, bagaimana cara kecuali versioning? Jadi gini, ketika nanti kita ada proses upload ya, dan ada terjadi upload yang sama, kita terjadi upload dengan nama sama, atau objek yang sama, maka nanti kita akan dibuatkan versi yang baru dari si objek tersebut. Terus kemudian, nanti ketika kita sudah aktifkan versioning, terus kemudian kita nggak sengaja delete si objeknya, kita masih bisa recover si objeknya. Karena nanti untuk objek yang didelete, itu akan dikasih delete marker. Jadi kita kasih gambaran gini ya. Jadi ketika kita gunakan si S3 nih, kalau kita gunakan S3 dan kita aktifkan fitur versioningnya, kalau kita delete sebuah objek, maka nanti di sini objeknya ini nanti nggak akan didelete, tapi si objeknya akan dijadikan versi yang lama, sedangkan proses delete-nya itu dijadikan delete marker. Jadi diberi delete marker. Dikasih kayak satu penanda gitu. Dan si delete marker ini jadi current versionnya. Sehingga kalau misalkan kita akses si objeknya ini dengan menggunakan objek key-nya, atau nama objeknya, dianggap nanti objeknya nggak ketemu, karena sudah dihapus, karena sudah digantikan sama delete marker. Tapi kalau misalkan kita mengakses si objeknya, itu kita dari objek name, objek name atau objek key, plus version ID yang kita sebutkan, maka nanti kita bisa akses objek yang bawahnya, atau versi yang sebelumnya. Jadi kalau kita cuma pakai objek name aja, pasti nggak ketemu, karena yang digunakan adalah yang current versionnya, yang di mana current versionnya ini adalah delete marker. Tapi kalau pada saat kita mengambil objeknya, itu adalah objek name plus version ID-nya, maka nanti di sini kita akan ambil buat versi yang sebelumnya. Nah, begitu pun kalau misalkan kita timpa objeknya dengan objek lain yang namanya sama. Jadi katakanlah saya simpan yang versi pertama. Versi pertama, oke, kita simpan. Terus kemudian saya upload dengan nama yang sama. Oke, ketika di-upload dengan nama yang sama, maka nanti akan bikin versi yang kedua. Versi pertama tetap di simpan. Terus kita upload lagi nih, kita upload lagi dengan nama yang sama lagi. Nah, maka nanti akan jadi versi yang ketiga. Dan versi ketiga ini, dia adalah latest version atau versi terakhir, yang dia jadi current version. Sehingga kalau kita aksesnya hanya tanya objek namenya aja, kalau kita tanya hanya dengan menggunakan objek name, maka nanti yang digunakan adalah yang versi tiga. Tapi kalau kita plus version ID-nya, maka nanti kita bisa nanya untuk yang versi satu atau versi dua. Nah, terkait dengan versioning ini, versioning itu kita aktifkan di level bucket ya. Versioning diaktifkan di level bucket. Terus, terkait dengan versioning ini, default-nya itu nggak aktif. Jadi versioning itu default-nya nggak aktif. Kalau mau kita aktifkan, kita aktifkan di level bucket-nya, dan status dari S3 bucket-nya, itu akan berubah menjadi version enable. Kemudian, kalau misalkan kita ingin menonaktifkan versioning-nya, itu kita nggak bisa balik ke sini ya. Kita nggak bisa balik ke disabled. Yang bisa kita lakukan adalah kita bergeser ke versioning suspended. Untuk versioning suspended, ceritanya, versi-versi yang sudah dibuat, itu akan tetap disimpan. Tapi, tidak akan dibuatkan versi-versi yang terbaru. Itu versioning suspended. Jadi, dari versioning enabled, kita nggak bisa bergeser ke disabled, kita bisa bergesernya ke versioning suspended. Which is, di situ kita non-aktifkan fitur versioning-nya, sehingga, untuk version yang sudah ada, itu akan tetap disimpan. Versi baru tidak akan dibuat. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk bagaimana penggunaan dari si Amazon S3 versioning. Jadi, di sini saya sudah buka S3 bucket. Nanti akan bermain di sini juga ya, di dalam lab-nya. Ceritanya, saya punya suatu S3 bucket, sebut saja Bondan Demo AWS. Nah, di sini saya punya, di sini coba kita cek ya. Kita cek untuk si versioning dari bucket ini, dia masih disabled. Versioning masih disabled. Nah, di sini mungkin saya coba untuk upload ya, sebentar. Ini saya bikin sebuah objek dulu. TXT. Note. Bentar, saya bikin objek. Saya kasih note ini adalah note 1. Oke. Terus kemudian saya simpan note ini. Oke. Nah, kalau misalkan saya mau upload objeknya, kita upload ya objeknya. Kita upload, kita drag-nya drop ke sini, thread. Note.txt. Terus kemudian nanti kita upload. Upload biasa, upload biasa. Ya, sudah selesai kan. Nah, nanti untuk si note.txt ini, si note.txt ini, dia nanti ada URL-nya. Jadi ya, objek URL-nya adalah ini. Nah, di sini dia akses denied karena apa? Karena permission-nya belum ada. Jadi kita edit dulu untuk permission-nya. Di sini kita edit. Nanti di sini kita aktifkan buat public access-nya. Terus kemudian save since. Oke. Kurang ini. Save since. Kalau sudah, kita refresh. Nah, ada note 1. Kemudian di sini, kemudian ya, di sini balik lagi nih. Undang demo AWS. Ada note-nya. Terus kemudian saya edit nih note-nya. Kita buka lagi. Note pad-nya. Kita edit di sini note 1. Terus note 2. Dan kita save di sini. Terus kemudian kita upload lagi untuk objek yang tadi. Namanya sama ya. Note.txt ya. Oke. Terus kita upload. Namanya sama. Note.txt. Kita upload. Kita cek lagi di bundan demo AWS. Dia enggak ada note yang versi kedua. Dia cuma ada note 1 note ini aja. Ini ya. Versinya enggak ada di sini. Kenapa? Karena si bucket-nya belum di-enable version-nya. Oke. Sehingga nanti untuk note.txt yang kedua yang saya upload itu adalah sorry. Untuk note.txt yang saya upload tadi dia akan menimpa note.txt yang sebelumnya. Sehingga yang note.txt sebelumnya isinya adalah note 1 begitu setelah saya timpa maka nanti oh oke. Sorry. Belum saya rubah permission-nya. Ini ya. Saya cinta permission-nya. Kemudian saya save sense. Sorry. Ini belum. Save sense. Tunggu. Kok enggak bisa? Oke. Jadi ini bentar-bentar. Si bucket-nya kita set permission-nya di sini kita edit kita block off public access-nya coba kita matikan dulu ya. Di sini detik confirm kita confirm di sini terus kemudian objeknya tadi adalah note 1 terus kemudian kita jadikan publik si objek ini jadikan publik thread terus kemudian ini cara cepat ya jadikan publik terus kemudian kita buka lagi di sini oke ini sama ya kalau kita cek biar sama udah demo aws.s3.amazon.aws.com slash note.txt ini juga sama note.txt cuma tadi kan note.txt dari yang versi 1 ya atau yang sebelumnya kita upload nah sekarang kita udah override jadi nanti hasilnya adalah note 1, note 2 jadi dia menimpa yang isinya note 1 tadi yang sebelumnya oke jadi yang di dalam sini yang sudah saya upload atau saya buka barusan meskipun namanya sama tapi ini adalah yang hasil menimpanya di situ terus kalau kita aktifkan fitur versioning oke kita balik ke si bucketnya terus kemudian kita aktifkan versioning di sini edit enable kita save change maka nanti di sini untuk objeknya kan dia ada ya note.txt terus kita edit lagi nih kita tambahkan dash dash version enable oke ini kita save kemudian kita upload lagi objek namanya sama note.txt nya tadi saya upload dengan perubahan di dalamnya kita upload di sini nah pada saat kita upload oke namanya adalah note.txt di sini ini ya di sini aja ya dari ini ya kita cek di sini tetap note.txt ya cuman ada satu note.txt tetap cuman satu note.txt tapi pada saat kita buka si note.txt ini kita klik ya di sini tetap ada url nya dan url nya sama-sama kayak url ini oke sama kayak url ini nah nanti di sini kalau kita set si objek ini jadi public terus kemudian nanti kemudian nanti di sini kita coba buka ini ya dengan url yang sama ini ya maka yang kita buka adalah yang versi terbaru yang version enabled oke yang upload ketiga oke gitu nah terus kalau kita pengen lihat versi yang sebelumnya klik yang versionnya nanti di sini ada current versionnya adalah yang ini versi yang sebelumnya adalah yang bawahnya oke ketika kita klik versi yang sebelumnya masing-masing dari versi sorry si versi yang sebelumnya itu dia juga punya url nya sendiri node 1, node 2 ini adalah yang sebelumnya node 1, node 2 version enabled ini adalah yang versi sekarang atau yang barusan saya upload gitu ya jadi konsepnya kurang lebih seperti itu kalau kita gunakan versioning oke gitu ya jadi memberikan gambaran sedikit terkait dengan si versioning bagaimana versioning itu bekerja jadi nanti kita bisa cek oke disitu ini itu ya kita juga bisa edit tag nya kita bisa download S kita bisa calculate total size nya dan sebagainya nah kita lanjut ke materi yang berikutnya oke lanjut berikutnya kita akan bahas terkait dengan CC security lagi jadi ada namanya CORS ya CORS CORS C-O-R-S cross origin resource sharing sesuai sama namanya resource sharing disini nah si CORS ini atau cross origin resource sharing ini memungkinkan nanti si browser mengenali untuk objek yang berada di domain yang lain jadi ceritanya gini ceritanya ceritanya disini kita ada dua domain kita ada dua domain domain dari si website nya jadi domain buat website nya ya domain dari web nya sama domain dari si S3 nya oke nah kalau disini kita tidak mengaktifkan si CORS nya maka nanti si browser tidak akan mengenali domain dari si S3 jadi domain si S3 ini dianggap sebagai domain eksternal sama si browser nya dan jadinya dia not trusted jadi tidak dipercaya sama si browser nya untuk supaya si browser nya mempercayai domainnya si S3 maka nanti kita harus bikin CORS nya antara si domain web ini dengan domain S3 sehingga pada saat si browser dia aktif dia akses ke domain si web nya terus kemudian dari domain web itu akses katakanlah video ya akses video yang ada di dalam si S3 itu si browser tidak akan muncul error not trusted itu kalau kita aktifkan CORS atau cross origin resource sharing jadi sekali lagi fungsinya untuk memperkenalkan domain luar dari domain web nya supaya dianggap sebagai salah satu komponen dari domain web nya jadi untuk memperkenalkan ke si browser nya bahwa domain S3 ini adalah saudaranya domain web nya ini itu ya itu tujuan dari CORS oke nah lanjut ke berikutnya nanti disini ada lab nya sih untuk lab nya nanti mungkin bisa dicoba sendiri ya untuk lab nya disini saya akan sedikit informasikan saja lab nya jalannya seperti apa jadi untuk di modul ketiga di lab ini kita akan mencoba untuk buat sebuah static website jadi rekan-rekan akan mencoba untuk membuat suatu static website disini yang ini nanti untuk apa saja yang akan dilakukan di dalam lab nya jadi yang pertama rekan-rekan akan mencoba untuk membuat sebuah bucket di Amazon S3 bikin bucket nya terus setelah buat bucket di S3 kemudian di upload kontennya ke si bucket nya itu kemudian kita enable akses ke objek-objek yang barusan kita upload tadi dan setelah itu kita update buat website nya dan ini sebenarnya ini ya tahapan-tahapan secara garis besar untuk kita untuk kita bisa membuat suatu static website yang ada di dalam CS3 jadi kita create bucket dulu upload konten-konten atau file-file web nya ke si bucket nya terus kita enable akses ke objek atau konten-konten tadi kemudian kita update untuk website nya supaya nanti jadi sebuah website disitu dan untuk lab nya mungkin bisa dicoba nanti di luar dari kelas ini bisa dicoba disitu dikerjakan sendiri terus dirasakan sendiri bagaimana membuat suatu website yang harganya sekitar Rp12.000-Rp10.000 per bulan gitu oke lanjut ya berikutnya jadi use case ketiga dari si S3 ini S3 ini biasanya dipakai untuk kita nyimpen data untuk kita menyimpen data yang kemudian yang kemudian hari kita pakai untuk analitik disitu kemudian hari kita pakai untuk komputasi dan analitik jadi nanti katakanlah ada data-data yang mentah data mentah data mentah data hasil klik atau data hasil user upload atau yang lainnya nah data-data itu ditaruh di dalam si S3 terus kemudian nanti untuk data yang ditaruh di dalam si S3 nanti akan diproses sama layanan compute akan diproses sama aplikasi yang ditaruh di layanan compute jadi nanti ceritanya si aplikasi ini dia akan ekstrak data dari si S3 jadi di download dari si S3 terus kemudian nanti diproses sama si aplikasi yang ada di compute ini kemudian dilanjutkan ditransformasikan untuk datanya lalu data tersebut dimasukkan lagi ke dalam S3 bucket yang berbeda S3 bucket yang pertama adalah untuk unproses data atau data yang mentah untuk S3 bucket yang outputnya adalah S3 bucket proses data yang nanti hasil dari data yang dimasukkan ke dalam proses data bisa ditampilkan ke Amazon QuickSight jadi Amazon QuickSight itu adalah salah satu analytic tools jadi disitu untuk kita bisa mencari informasi yang penting untuk kita dapat insight dari situ jadi bisa dipakai untuk kita melakukan analytic bukan si S3 yang melakukan analytic si S3 ini tidak ada komputasinya si S3 ini hanya menyimpan data yang nanti kemudian akan dipakai untuk dianalisa itu ya lanjut berikutnya juice case keempat dari si S3 bisa kita pakai untuk melakukan backup sama archive critical data jadi kalau kita punya data-data penting yang harus kita simpan kita bisa backup ke si S3 yang nanti si S3 ini dia bisa menyimpan backup dari on-prem jadi yang dari on-prem on-premise itu datanya bisa disimpan dalam si S3 atau mungkin di situ kita bisa backup datanya juga ke si S3 sama itu ya ya backup seperti biasa kita nyimpan copy datanya lanjut berikutnya untuk S3 itu punya data konsistensi model jadi data konsistensi model itu dalam artian dalam kita mengambil datanya jadi untuk data konsistensi model dari si S3 itu adalah strongly consistent jadi ketika kita mengambil datanya data yang kita dapatkan itu bisa dipastikan adalah data yang paling update karena si S3 untuk metode konsistensinya atau bentuk konsistensinya adalah strong konsisten ke semua objek di dalam semua region jadi ketika ada user yang dia melakukan put atau nulis objek ke dalam si S3 bucket nanti objek itu akan direplikasi dulu setelah selesai replikasi baru hasilnya akan diberikan kepada si user kalau user ingin baca si objek itu ya kurang lebih seperti itu nah kemudian kalau untuk di bucket configuration dia bucket configuration have on eventually consistent model jadi di bucket configuration kita bisa ubah untuk jadi eventual consistent model jadi kayak gitu itu ya jadi ada dua ada strong consistent ada eventual kalau eventual itu dia nggak nunggu dulu untuk si objeknya direplikasi ke beberapa copy oke langsung diambil kalau misalkan si strong consistent dia nunggu dulu disitu ketika ada penulisan data ke dalam si S3 bucketnya itu nanti ditunggu dulu supaya direplikasi ke semua copy-nya baru nanti diambil untuk si objeknya jadi baru akan dikasih informasi atau datanya sama si S3 bucketnya itu ya terus kemudian untuk yang section kedua yang bisa kita ambil disini hikmahnya adalah yang pertama bucket itu harus punya nama yang globally unique karena apa karena tadi nama dari bucket itu dijadikan sebagai komponen dari URL dan URL-nya sifatnya adalah URL yang publik yang bisa diakses oleh umum yang bisa diakses dari internet oleh karena itu nama bucket harus unique secara global terus kemudian untuk bucket itu secara default dia private jadi gak bisa diakses sama siapa-siapa selain sama owner-nya dan kemudian untuk security dari si S3 bisa dikonfigurasikan dengan menggunakan IAM policy bucket policy dan access control list atau ACL S3 access point sama present URL dan juga S3 adalah strong consistent untuk semua sama existing object di semua region oke jadi nanti untuk yang kita simpan di dalam si S3 itu akan selalu pada saat kita simpan dan langsung kita ambil si datanya atau si object-nya maka nanti kita akan selalu dapatkan object yang paling terakhir atau yang paling update karena untuk S3 dia sifatnya strong consistent terus kemudian yang perlu diingat lagi adalah single object-nya atau object yang disimpan di dalam si S3 itu maksimal object-nya adalah 5 tera untuk per object-nya jadi maksimal 1 object-nya atau per object-nya ukurannya adalah 5 tera tapi untuk total keseluruhannya itu virtually unlimited kemudian untuk S3 sering digunakan sebagai penyimpanan data untuk komputasi dan analitik dan juga bisa dipakai untuk backup sama archive service untuk data-data yang penting disitu itu lanjut ya berikutnya untuk yang section ketiga storing data in Amazon S3 jadi bagaimana kita bisa menyimpan data di dalam si Amazon S3 jadi di sini Amazon S3 ini punya beberapa kelas sebenarnya jadi dia punya beberapa level beberapa kasta si S3 ini nah untuk level yang pertama adalah yang default nah defaultnya di sini dia adalah untuk defaultnya di sini sorry untuk defaultnya di sini dia S3 standard ini default nah si S3 standard ini dia sering dipakai untuk menyimpan data yang sering diakses itu terus kemudian ada S3 standard infrequent access nah ini bedanya apa sama standard bedanya adalah harga penyimpanannya si standard itu sorry harga penyimpanannya yang infrequent access itu lebih murah tapi harga aksesnya lebih mahal One Zone IA bedanya apa sama standard IA kalau yang standard IA itu datanya akan direplikasi ke tiga availability zone di dalam satu region kalau One Zone IA datanya hanya akan direplikasi ke satu zone aja dan biasanya dipakai untuk data yang non-critical karena kemungkinan untuk kemungkinan untuk gak bisa akses datanya lebih gede ya disitu lanjut yang terakhir ada S3 glacier deep archive jadi dipakai buat archiving ya atau data yang jarang banget atau hampir gak pernah diakses nah disini sebenarnya juga terkait dengan costnya ya jadi untuk komponen cost dari si S3 ini paling utama ya komponen cost paling utama adalah storage dan akses jadi jangan salah untuk S3 itu dia selain harga untuk penyimpan berapa besar yang disimpan per giga per bulan itu juga ada harga aksesnya disini oleh karena itu oke untuk yang sering diakses kita taruh di yang paling murah untuk diaksesnya jadi gini dari bawah ke atas dari bawah ke atas seret oke disini harga akses makin murah ya dari bawah ke atas harga akses makin murah cuman dari atas ke bawah disini harga simpan makin murah itu ya jadi dari atas ke bawah harga simpan makin murah tapi dari bawah ke atas harga aksesnya makin murah ya berarti kebalikannya ya jadi dari atas ke bawah harga akses makin mahal dari atas ke bawah harga storage dia makin mahal sorry dari jadi gini kalau misalkan dari bawah ke atas harga akses makin murah kalau dari atas ke bawah harga simpannya itu makin murah itu ya dan berlaku juga kebalikannya jadi kalau misalkan dari disini untuk harga aksesnya berarti makin ke bawah makin mahal terus kemudian kalau misalkan harga simpannya makin ke atas makin mahal terus satu lagi ada namanya S3 Intelligent Tiring Intelligent Tiring ini dia fitur ya dia fitur yang bisa dipakai untuk nanti mengoper mengoper-oper ya untuk memindahkan si objeknya dari satu kelas ke kelas yang lainnya dilihat dari bagaimana si objek itu diakses kalau objek itu sering banget diakses dia dipindahkan ke standar kalau jarang diakses dia dipindahkan ke infrequent access seperti itu itu ya kemudian satu lagi fitur dari si S3 adalah S3 Lifecycle Policy jadi untuk S3 Lifecycle Policy ini bisa dipakai untuk mengatur si objek ini bakalan berada di kelas yang mana dan bahkan bisa dipakai untuk mengatur si objek ini akan dihapus setelah berapa lama jadi kita bisa pakai untuk delete atau pindahkan objek berdasarkan dari umur si objeknya contohnya saya punya sebuah video di dalam S3 Standard dan saya konfigurasikan setelah 30 hari objek tersebut pindah ke infrequent access setelah 60 hari objek itu dipindah ke glacier dan setelah setelah 1 tahun objek itu akan di delete jadi disini kita bisa bikin sebuah Lifecycle Policy jadi bagaimana kita mengatur objek-objek di dalam bucket secara otomatis berdasarkan dari umurnya itu ya terus kemudian untuk biaya dari si S3 sendiri jadi kita harus bayar untuk si S3 apabila ada transfer ada transfer ada transfer dari objek pertama penyimpanan sorry yang transfer yang bawah yang pertama penyimpanan jadi berapa giga yang kita simpan per bulannya itu ya berapa giga yang kita simpan per bulannya itu dikenakan cash atau komponen utamanya dan untuk harganya itu akan berbeda-beda tergantung dari regionnya dan tergantung dari tipe dari storage kelasnya oh iya terkait dengan region terkait dengan region ya si S3 bucket si S3 bucket itu ditempatkan di salah satu region ditempatkan di salah satu region ceritanya seperti itu jadi ketika kita bikin S3 bucket kita disuruh tentukan S3 bucketnya mau ditaruh di region yang mana itu ya dan beda region beda harga juga untuk penyimpanannya berapa terus kemudian storage kelas itu juga mempengaruhi jadi kayak glacier kayak standard itu akan mempengaruhi harga dan ingat untuk ininya ya untuk si objeknya itu nanti bakal sering diakses atau enggak kalau objeknya sering diakses standard lebih rekomendasi kalau jarang banget diakses atau hampir enggak pernah glacier mungkin opsi yang lebih murah terus kemudian berikutnya transfer keluar ya transfer keluar ke region yang lain atau ke internet jadi kalau ada orang download dari internet atau mungkin ada aplikasi yang kita taruh di AWS yang dia download dari region yang lain nah itu ada biaya buat transfer outnya terus kemudian untuk put, copy, post, list, get, select website call transition sama data-request ini juga ada harganya sendiri-sendiri oke dan kalau enggak salah harganya per berapa per berapa ratus ribu jadi enggak persatuan gitu enggak terus kemudian di sini kita enggak perlu bayar S3 no charge for kita enggak perlu bayar S3 untuk transfer in jadi kalau kita upload ke S3 itu enggak ada biaya inbound-nya di situ kemudian kita enggak perlu enggak perlu ada tambahan biaya juga ketika si S3 bucket-nya dia mengirimkan ketika si S3 bucket-nya itu ada transfer dari S3 bucket di region yang sama transfer between S3 bucket or from Amazon S3 to any service in the same AWS region jadi transfer antara satu S3 bucket ke S3 bucket yang lainnya atau dari S3 bucket ke service yang lainnya asalkan masih di dalam region yang sama itu dia enggak ada charge-nya kemudian transfer keluar ke Amazon Cloud Front yang dijadikan sebagai content delivery network itu juga enggak ada charge-nya di situ dan lanjut enggak ada charge buat delete sama cancel request itu ya jadi kurang lebih untuk biaya dari si S3 seperti itu dan ada beberapa hal yang perlu diingat di sini jadi si S3 storage dia ada beberapa kelas ya ada kelas yang standard ada kelas standard infrequent access ada yang one zone infrequent access ada intelligent tiering ada Glacier ada Glacier di archive di sini terus kemudian nanti untuk si S3 ini dia punya fitur lifecycle policy yang bisa kita pakai untuk mengatur si objek ini posisinya bakalan di mana terus kemudian nanti ditaruh di kelas yang mana kemudian nanti apakah dihapus dan nanti kita bisa atur secara otomatis dengan menggunakan lifecycle policy jadi kita define kita tentukan di lifecycle policy ketika umurnya sekian dia bakalan gimana oke itu ya itu lifecycle policy terus kemudian untuk transfer data itu juga ada ingat transfer data ke dalam dari internet ke si S3 gratis pokoknya ketika ada kita upload sesuatu ke S3 itu gratis oke mau baik dari internet atau mungkin dari region yang lain itu gratis selama transfer in bukan transfer out di situ nah kalau misalkan ini ya transfernya keluar itu baru ada costnya nah ini mungkin yang sedikit terlupa terkait dengan transfer-transfer gini ketika kita berbicara tentang si S3 kita gak cuman biaya simpannya aja tapi biaya transfernya juga transfer keluar dari si S3 ke region yang lain atau ke internet itu bayar jadi mohon dipercimbangkan di situ juga itu ya jadi note juga jangan sampai nanti kayak kecilnya ya padahal saya sudah sampaikan di sini itu oke lanjut berikutnya ke section yang keempat jadi memindahkan data ke dan dari Amazon S3 gimana sih caranya kita bisa memindahkan data ke dan dari si S3 oke cara yang pertama yang paling basic untuk kita pindah-pindahkan data dengan menggunakan browser jadi via si management console seperti yang saya demo kan tadi ya via management console kita upload download ya dengan menggunakan sebuah browser gitu terus nanti bisa juga kita bisa menggunakan AWS Common Line Interface atau CLI pakai AWS CLI bisa ya jadi nanti kita contoh comment buat uploadnya AWS S3 CP test terus ditaruh di mana oke sorry ini baris bawahnya ya bukan ditaruh di mana ditaruh di mana ini di bawahnya oke jadi kalau AWS S3 CP test yang di upload adalah test ini yang nanti dia mau di upload ke sini S3 AWS doc example bucket terus kemudian test.pxt itu ya ini contoh buat kita upload sebuah objek menggunakan CLI terus lanjut berikutnya adalah kita bisa juga menggunakan AWS tools sama SDK kalau tools itu biasanya yang dipakai di IDE ya jadi kalau rekan-rekan pernah mencoba pakai Visual Studio atau mungkin pakai Eclipse gitu kan nah di dalam si IDE itu mereka disebut sebagai IDE ya di dalam IDE itu bisa kita instalasi AWS Toolkit dan nanti di dalamnya punya fitur-fitur buat upload-upload gitu atau kita juga bisa menggunakan SDK di dalam aplikasi kita ya katakanlah kita membangun satu aplikasi yang dia ada interaksi dengan AWS nah di situ kita bisa tambahkan SDK buat berkomunikasi atau berinteraksi dengan si S3 gitu ya nah terus berbicara terkait dengan kita memindahkan si objek ini ke dalam si S3 ada satu consideration yaitu terkait dengan upload yang biasa nah gini untuk objek sorry untuk per-upload ya jadi sebenarnya per-upload dari si S3 kalau kita upload ke S3 per-uploadnya itu dia adalah 5 giga per-uploadnya adalah 5 giga oke oleh karena itu di sini pasti ada pertanyaan per-uploadnya 5 giga ya mas terus gimana caranya saya bisa simpan 5 terabyte oke bagaimana saya bisa simpan 5 terabyte di dalam si S3 bucket padahal per-uploadnya dia adalah 5 giga nah di sini kita bisa menggunakan salah satu fitur upload dari si S3 yaitu multi-part upload oke jadi kita bisa menggunakan multi-part upload untuk nanti kita upload bagian-bagian dari si aplikasi terus kemudian dikumpul jadi satu pada saat sudah sampai di dalam S3 bucket jadi nanti ceritanya kita punya sebuah sebuah objek ya sebuah objek gitu kan ukurannya besar gitu terus kemudian objek ini kita split objeknya kita split jadi beberapa potongan kecil-kecil terus kita setelah kita split habis itu kita upload semuanya ke S3 bucket terus setelah itu baru digabungkan di dalam si S3 bucket menjadi satu kesatuan yang utuh lagi itu ya caranya seperti itu kurang lebih dan biasanya multi-part upload ini digunakan untuk file yang ukurannya lebih dari 100 MB jadi biar mengantisipasi biar gak upload ulang dan waktunya lama disitu nah keuntungan dari menggunakan multi-part upload ini adalah yang pertama kita bisa recovery dengan cepat ya ketika ada masalah networknya jadi ketika kita ada masalah network terus kemudian kita harus berhenti untuk upload salah satu partnya disitu jadi lebih melegakan daripada kita satu kali upload daripada kita satu kali upload tapi ukurannya besar tiba-tiba tengah-tengah networknya bermasalah kita disuruh upload ulang disitu jadi katakanlah sudah sampai 70% ternyata networknya bermasalah kalau ukuran filenya gede pasti kita garu-garu kepala karena nanti disitu kayak mengulang lagi untuk proses uploadnya tapi kalau kita gunakan multipart upload pada saat mungkin terjadi ini ya terjadi gaguan dikoneksi dan sebagainya disitu mungkin kita sudah upload beberapa partnya atau bagiannya sehingga kita tinggal melanjutkan untuk melakukan upload untuk part yang belum ter-upload itu oke lanjut berikutnya salah satu fitur dari si S3 ada namanya S3 Transfer Acceleration nah S3 Transfer Acceleration disini dia menggunakan CloudFront ya dia menggunakan CloudFront dia menggunakan its location kita sudah sempat bahas its location kemarin jadi kita gunakan CloudFront sama CloudFront yang ditaruh di dalam its location untuk nanti bisa meningkatkan performa untuk transfernya jadi gini jadi gini jadi gini nah kalau misalkan yang standard ya standard S3 Upload itu dari si sumber data terus kemudian langsung di-upload ke S3 Bucket dan pada saat dari sumber data langsung di-upload ke S3 Bucket dia akan melalui internet dan pada saat melalui internet kita tidak tahu di internet ada apa itu yang pertama terus kemudian pasti akan lebih lama karena kita lewat internet disitu contohnya disini mungkin kita makan waktu sekitar 40 detik untuk kita upload ke dalam si S3 Bucket tapi ketika kita aktifkan S3 Transfer Acceleration maka nanti si AWS akan mengaktifkan salah satu its location di dalam platformnya untuk membantu dalam proses uploadnya oke dan karena dia menggunakan its location ingat ya concept dari its location ya its location itu adalah point of presence nya AWS dan biasanya lokasinya lebih dekat dengan si usernya dan kalau kita pakai Transfer Acceleration nantinya dari si sumber datanya ini dia akan upload dulu ke si its location upload dulu ke its location uploadnya mungkin dia makan waktu 10 second kenapa dia cepat karena sekali lagi ya its location ini biasanya dekat dengan user oke karena dia dekat dengan user berarti nanti untuk transfernya dia bisa lebih cepat terus kemudian nanti dari si its location atau dari CloudFront akan diteruskan untuk transfernya ke S3 bucket yang berarti mungkin transfer ke S3 bucketnya dia makan waktu juga 10 second nah kok cepat banget 10 second karena apa karena disini dia menggunakan private network gitu ya jadi antara si S3 dengan si its location dia menggunakan private network sehingga disitu untuk performanya didongkrak uploadnya lebih cepat lagi jadi total keseluruhan untuk kita melakukan proses upload dengan caranya seperti ini tadi adalah 20 second kalau kita bandingkan cukup jauh itu ya cukup jauh disitu perbandingannya itu terus kemudian kita juga bisa menggunakan fitur Amazon S3 Transfer Acceleration Speed Comparison Tool untuk membandingkan apakah kita pakai standar dan transfer acceleration itu ada perbandingannya tidak ada peningkatannya tidak untuk kontaknya kita bisa pakai tools yang ini nah disini saya ingin menginformasikan mendemonstrasikan bagaimana cara kita konfigurasi buat transfer acceleration gampang sih sebenarnya untuk kita konfigurasi transfer acceleration disini kembali lagi ke akun AWS saya oke untuk transfer acceleration kita aktifkan di level bucket jadi nanti disini bucketnya ya bodang demo AWS properties disini kita klik terus nanti disini kita keterangannya transfer acceleration jadi disable kalau mau kita bisa edit kita bisa aktifkan transfer acceleration dan gini pada saat saya aktifkan transfer acceleration nanti untuk end pointnya adalah ini jadi nanti kita akan dibuatkan satu end point yang nanti si end point ini dipakai untuk kita melakukan upload jadi uploadnya nanti nggak ke ini ya nggak ke S3 bucketnya tapi proses uploadnya itu ke ini nih bundan demo AWS.S3 blablabla oke jadi coba kita save change disini transfer accelerationnya dia udah aktif nanti kalau misalkan kita mau upload upload kita upload upload via transfer acceleration ini itu ya jadi nanti kita bisa copy kita masukkan ke dalam kodingan kita atau mungkin kita gunakan CLI untuk nanti uploadnya kesini itu ya karena kalau misalkan pakai ini juga nggak bisa kita oke jadi biasanya dipakainya buat di CLI atau di aplikasi atau di code gitu oke itu terkait dengan transfer acceleration oke itu sedikit demo nya nggak banyak sih cuma properties aja terus kemudian nanti kita aktifkan mana tadi ya transfer acceleration kita aktifkan nanti ada end pointnya disini nanti untuk proses uploadnya kita upload ke sini ceritanya itu ya lanjut untuk berikutnya disini kalau misalkan ada pertanyaan mas terus kalau misalkan saya pengen memindahkan nih data yang ukurannya besar itu gimana sih gitu ya seperti kita ketahui ya bandwidth Indonesia ke luar negeri itu nggak terlalu besar kalau kita disuruh upload objek yang ukurannya giga-gigaan itu aja udah pusing apalagi kalau kita disuruh upload untuk objek yang ukurannya tera lebih pusing lagi disitu karena sekali lagi kalau misalkan contoh di Indonesia ya menu nya terbatas jadi mungkin kita akan garu-garu kepala bagaimana cara saya bisa upload satu tera ini ke dalam si S3 nah disini AWS punya solusi atas hal itu AWS punya satu service namanya Snowball oke si Snowball ini dia adalah service yang nanti akan mendatangkan hardware ke tempat kita jadi nanti ceritanya kita bisa request kita bisa request untuk Snowball kita bisa request untuk Snowball yang mana yang jenisnya yang mana bentuknya terus nanti disitu si AWS akan menerimkan si Snowball ini ke lokasi kita atau ke data center kita terus kemudian nanti kalau sudah kita kopikan datanya ke Snowball terus kemudian Snowball dibalikin lagi ke data centernya AWS itu ya itu kegunaan dari Snowball bagaimana cara Snowball bekerja gitu terus kemudian nanti dengan menggunakan Snowball kita bisa memindahkan multi terabyte data dari on-premise ke S3 kayak gitu terus kemudian nanti biasanya kita gunakan ketika ya tadi ya ketika koneksinya lemot lah dirasa koneksinya lemot kita gunakan si Snowball itu gitu terus kemudian untuk menggunakannya pertama kita create job dulu ya kita create job dulu di manajemen konsol dan nanti Snowball akan dikirimkan ke kita setelah itu kita tempelkan si Snowball ini ke local network kemudian download sama jalankan Snowball client di dalam si Snowball ini terus kemudian kita pilih file directory mana yang mau ditransfer ke dalam device-nya terus kemudian kita kembalikan ya untuk device-nya ke ship the device back and track the status kita kembalikan ke data centernya AWS dan nanti disitu juga kita bisa ngecek ya status atau posisi si datanya dimana itu oke itu Snowball jadi sekali lagi bisa dipakai untuk solusi transfer data secara offline disitu biasanya pertama karena mungkin bandwidth-nya gak terlalu besar yang kedua mungkin dari sisi compliance dimana untuk transfer datanya itu gak boleh lewat network itu ada yang kayak gitu compliance-nya itu ya lanjut berikutnya nah ini yang lebih menarik lagi kalau tadi kita sudah berkenalan dengan Snowball yang dia ukurannya tera-teraan untuk storage ya yang nanti ukuran tera itu akan didatangkan ke data center kita kemudian kita copy ke situ si Snowmobile lebih epic lagi disini karena apa Snowmobile ini dia bisa dipakai untuk exabyte scale data transport dan yang menarik adalah yang datang adalah Snowmobile jadi temannya Batmobile jadi yang datang dia adalah Snowmobile benar-benar sebuah kontainer yang datang truk yang datang jadi truk ada kontainer datang ke data center kita disitu kita colok-colok beberapa network atau mungkin beberapa konektor habis itu nanti disitu kita transfer semua datanya ke dalam si Snowmobile ini oke dan nanti bisa transfer up to 100 petabyte per Snowmobile dan nanti disini si Snowmobile juga menawarkan beberapa lapis untuk pengamanan jadi aman loh untuk Snowmobile itu jadi yang pertama nanti ada dedicated security personnel jadi yang ikut disitu ya terus kemudian ada GPS trackingnya ada alarm monitoringnya dan 20247 itu dimonitoring via video jadi sampai mana sampai mana kayak gitu terus nanti juga ada optional escort security vehicle jadi ada kendaraan khusus ya untuk memandu lah pada saat pengiriman terus kemudian datanya itu di-encrypt dengan menggunakan 265 bit encryption key itu ya itu untuk Snowmobile jadi sekali lagi yang datang adalah truck atau container oke nah di session keempat disini kita sudah membahas beberapa hal jadi kita sudah membahas S3 multi-part upload yang bisa kita pakai buat upload objek yang ukurannya besar disitu supaya nanti tidak kelamaan untuk kita uploadnya oke terus kemudian ada S3 transfer acceleration bisa dipakai untuk kita mempercepat transfer dengan cara kita akselerasi menggunakan edge location jadi nanti dari user dia uploadnya ke edge location baru dari edge location itu di-akselerasi transfernya ke data centernya AWS dikebut karena karena si edge location dengan data centernya AWS itu menggunakan private network connection jadi ada kebutnya disitu kemudian kita juga bisa gunakan snowball dan snowmobile untuk memindahkan data secara offline kalau snowball biasanya untuk petabyte data gitu kan kalau untuk si snowmobile itu bisa sampai exabyte data untuk yang ditransfer ke AWS itu itu ya itu untuk section yang keempat lanjut untuk session yang kelima jadi session yang kelima ini lebih ke pemilihan dari region ya disini ya jadi pada saat kita gunakan layanan di AWS pada saat kita ingin menyimpan data di AWS region yang mana atau lokasi yang mana yang harus kita pilih yang harus kita gunakan untuk kita taruh data kita untuk kita bangun infrastruktur kita untuk kita bikin solusi kita jadi kita pilih dulu lokasinya di mana nah ada beberapa pertimbangan terkait dengan pemilihan dari region yang dipakai untuk arsitektur kita jadi yang pertama pertimbangan yang pertama adalah terkait dengan compliance and latency consideration disini itu ya jadi dari compliance dulu deh dari compliance dari data residenci atau regulatory jadi kalau kita berbicara tentang masalah data sekarang data itu adalah hal yang sensitif ya jadi biasanya beberapa data itu ada ada kayak batasan-batasan untuk dia ditaruh di mana kayak gitu contohnya untuk data beberapa data di Indonesia itu gak boleh keluar dari Indonesia datanya tetap harus tetap stay di Indonesia terutama data-data nasabah kayak di bank gitu data-data fintech itu dia gak boleh nih untuk keluar dari Indonesia terus akhirnya gimana ya berarti disitu kita gunakan region Singapur untuk naruh aplikasinya sedangkan datanya tetap di Indonesia itu kalau katus Indonesia ya di Indonesia mungkin kita bisa bikin konfigurasi hybrid untuk mengantisipasi hal itu ada lagi contoh lagi oh ya mari kita ambil contoh di Singapur disini jadi kita tahu AWS punya data center di Singapur AWS punya region di Singapur oke dan pemerintah Singapur kebetulan tidak mengizinkan data pemerintahannya itu untuk keluar dari Singapur oleh karena itu ketika pemerintahan Singapur menggunakan AWS atau mungkin beberapa subbagian dari pemerintahan Singapur menggunakan AWS ya maka kebijakannya adalah datanya gak boleh keluar dari Singapur sehingga untuk mungkin subunit atau mungkin beberapa bagian pemerintahan Singapur ketika mereka menggunakan AWS ya mereka simpan datanya di Singapur tetap menggunakan region Singapur disitu itu ya lanjut berikutnya adalah proximity of users to data jadi kedekatan user dengan data nah disini kedekatan user dengan data itu akan mempengaruhi yang namanya latensi oke delay-nya latensinya semakin dekat user dengan data semakin kecil latensinya oke dan ketika semakin kecil latensinya semakin bagus performa dari si aplikasinya ya karena kalau kita butuh sesuatu lebih dekat ya itu aja oh saya mau download video nih videonya lokasinya lebih dekat nih downloadnya lebih cepat oke berarti disitu nanti performa dari downloadnya lebih cepat si aplikasinya jadi kerasa lebih cepat disitu oke dan ketika lebih cepat lebih enak dipakainya si aplikasinya maka maka disitu untuk customer satisfaction atau user satisfactionnya atau kepuasan dari yang pengguna website-nya itu akan meningkat dan itu juga akan memberikan benefit untuk kita yang membuat website-nya itu ya oke terus kemudian pertimbangan berikutnya adalah terkait dengan service availability sama cost disini nah untuk terkait dengan service availability itu sedikit tricky jadi gini ketika kita update terus nih tentang servicenya AWS update terus terkait dengan fiturnya AWS untuk beberapa fitur-fitur dan service-service yang baru itu biasanya masih digunakannya itu atau masih diaktifkannya itu di beberapa region khusus ya jadi belum ke semuanya disitu nah jadi kalau kita katakanlah sedang membaca atau upgrade untuk informasi-informasi servicenya AWS yang baru atau mungkin fitur AWS yang baru cek dulu service sama fitur itu ada di region yang ingin kita gunakan atau enggak oke atau katakanlah ketika kita memang benar-benar butuh nih service sama fitur yang baru itu berarti disitu kita pilih region yang sudah menyediakan service dan fitur itu kalau ada pertanyaan loh mas berarti service fitur itu dia region spesifik ya gak semua dapat nah AWS nantinya lambat laun akan menyebarkan service sama fitur itu ke region yang lainnya jadi jangan khawatir ya disitu ya oke jadi service sama fitur yang barusan di launching itu bertahap oke bertahap gitu kan berkala itu nanti akan disebarkan ke region yang lain juga oke jadi mungkin di bulan ini kita belum ada nih di Singapura mungkin kereta di bulan depan mungkin sudah dapat disitu gitu ya oke terus kemudian mungkin ada consideration atau ada pemikiran oke mas kalau gitu saya tetap aja gunakan dua region satu region karena satu region yang A saya pakai karena saya butuh fiturnya terus kemudian region yang B saya pakai karena saya butuh untuk katakanlah regulasi data atau mungkin yang lainnya jawabannya bisa aja seperti itu tapi kalau kita menggunakan konsep cross region jadi katakanlah kita butuh service A yang mana service A ini ada di region A terus kemudian data kita itu ada di region B dan disini ada komunikasinya dan disini juga ada aplikasinya nah disini kalau aplikasinya kita terus di region yang B tapi service-nya ada di A bisa jadi disini dia akan sedikit delay disitu kenapa? karena nanti ketika ada prosesan mungkin untuk service A ini dia akan ada delay untuk mencapai si aplikasi ini itu ya jadi jadi mesti dipertimbangkan juga ketika kita harus ada cross region seperti ini jadi kalau ada cross region ada beberapa komponen di region A beberapa komponen di region B terus ada komunikasi antar komponen ini itu biasanya ada latensi ada tambahan latensi tambahan delay oke terus yang terakhir adalah terkait dengan cost effectiveness jadi kenapa kita memilih satu region ya karena harga di region itu lebih murah itu bisa jadi seperti itu alasan kita terutama ketika kita sudah menggunakan banyak ya kita sudah menggunakan banyak service-nya AWS nah mungkin disitu kita ada kepikiran waduh jadi data yang saya simpan ukurannya sudah X kalau ukurannya sudah X biasanya sudah mulai kerasa peta, tera sudah mulai kerasa sebenarnya untuk perbandingannya antara region satu dengan region yang lainnya oke itu jadi ada perbedaan harga antara beda region dan kalau kita mau kita bersesahatnya disitu untuk memilih region yang sekiranya lebih murah lah untuk kita naruh data atau mungkin untuk kita simpan-simpan untuk kita naruh data atau mungkin kita gunakan komputnya karena komput juga sama ya komput data sama transfer itu beda region beda harga oke jadi perlu kita pikirkan disitu kenapa kita memilih satu region itu karena mungkin harga penyimpanannya lebih murah untuk di region itu dibandingkan dengan yang lainnya atau biaya transfernya yang lebih murah oke karena ingat ya transfer keluar dari region transfer ke internet itu ada harganya oke terus kemudian mungkin disini kita bisa mempertimbangkan cost effectiveness dengan cara kita melakukan replikasi keseluruhan environment di region yang lain jadi dibandingkan kita ada biaya transfer data yang gede-gede yang gede-gedean gitu karena beda region mungkin kita bisa pertimbangkan untuk kita bikin replikanya di region yang lainnya oke sehingga disitu tidak ada transfer data yang keluar dari region yang besar-besaran bisa seperti itu itu ya oke jadi alasan kenapa kita memilih region berikutnya adalah keberadaan service sama biaya itu mempengaruhi oke terus oh iya ini ada ya ada challenge lab nah ini mungkin bisa dicoba untuk challenge labnya jadi challenge lab disini adalah kita create static website untuk si cafe-nya nah mari kita bahas untuk dari sisi bisnisnya jadi masih ingat Sofia ya Sofia sama Nikhil Sofia itu anaknya Frank dan Martha Nikhil itu adalah pekerjanya temannya dari si Sofia nah ceritanya Sofia disini dia menyebutkan ke Nikhil jadi dia cerita ke Nikhil ya cerita ke Nikhil bahwa dia ingin sebuah website yang nanti bisa menampilkan si cafe secara visual melalui gambar yang nanti menyediakan si customer dengan detail dari bisnis si cafe ini seperti apa kayak gitu itu ya jadi si Sofia dia ngobrol-ngobrol sama si Nikhil Nik bikin website yuk bikin website yuk saya pengen nih untuk promosiin cafe-nya papa mama gitu ceritanya gitu si Sofia sama si Nikhil terus akhirnya si Frank denger terus kemudian Frank ternyata suka dengan ide untuk bikin website tersebut terus kemudian si Frank dia dengan antusias dia foto-foto gitu kan ngambil-ngambil foto untuk nanti dijadikan informasi atau dijadikan visual yang nanti ditampilkan di website-nya kayak gitu jadi kayak menu-menu apa di cafe terus kondisi cafe seperti apa difotoin sama si Frank untuk ditampilkan di website-nya jadi ceritanya gitu jadi ceritanya si Sofia pengen bikin satu website yang sederhana yang dipakai untuk promosi cafe-nya nah disini apa yang akan kita lakukan jadi untuk rekan-rekan nanti ya untuk lab-nya nanti diharapkan rekan-rekan yang pertama extract the files that you need for the lab jadi download dulu file-file yang dibutuhkan untuk lab-nya terus kemudian buat sebuah S3 bucket untuk meletakkan static website-nya dan kalau sudah jadi bucket-nya kita upload semua kontennya data file-file yang tadi ke S3 bucket-nya dan setelah kita upload buat sebuah bucket policy untuk memberikan public read access jadi kalau pakai bucket policy nanti untuk objek apapun yang kita simpan di dalam bucket-nya atau spesifik folder dalam bucket itu bisa langsung dikasih public read access oke setelah itu kita aktifkan versioning di S3 bucket-nya jadi untuk antisipasi kalau misalkan ada yang salah-salah upload kemudian kita setting lifecycle policy-nya untuk mengatur foto ketika sudah di-upload setelah berapa lama dia akan di-delete atau ditaruh di kelas yang lain dan yang terakhir kita enable cross-region replication supaya nanti ketika data di dalam satu region hilang kita masih bisa dapat datanya lagi di region yang lain atau di sini juga bisa kita pakai untuk membuat website di region yang lain kayak gitu oke itu ya itu yang dicoba dilakukan di lab-nya mungkin nanti bisa dicoba di dalam lab-nya oke dan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini jadi nanti kita untuk rekan-rekan semua akan mendapatkan suatu URL dari si S3 URL untuk web-nya dari si S3 terus kemudian nanti hasil penampilannya ya kurang lebih seperti ini gitu ya jadi nanti ada di region 1 ada website-nya terus direplikasi ke region 2 dan di region 2 juga ada website-nya jadi kita bisa akses website-nya baik dari region 1 maupun region 2 ya nanti region 1 ada bucket-nya sendiri region 2 ada bucket-nya sendiri itu ya itu yang dikerjakan di Challenge Lab ini bisa dicoba mungkin untuk Challenge Lab-nya oke supaya nanti bisa ngasih gambaran ya lebih detail terkait dengan beberapa fitur-fitur yang ada di dalam si S3 itu oke ya mungkin seperti itu untuk Lab-nya bisa dicoba sendiri untuk Lab-nya ya diaktifkan dicoba sendiri untuk Lab-nya nah oke jadi itu ya untuk di modul yang ketiga kita sudah membahas tentang Storage Layer tapi Storage Layer-nya memang masih yang basic banget jadi yang masih sederhana banget sederhana tapi fiturnya banyak banget ya dan kegunaannya juga banyak banget di sini dan di modul kali ini kita sudah belajar oke tentang bagaimana kita bisa mengetahui ya kira-kira masalah apa saja sih yang bisa diselesaikan sama si S3 oke jadi S3 bisa dipakai buat apa saja di situ kita bisa tahu di situ kira-kira dipakai buat apa terus kemudian juga setelah di modul ini nanti diharapkan untuk rekan-rekan bisa mendeskripsikan bagaimana kita bisa menyimpan konten secara efisien di dalam si S3 jadi kalau misalkan kontennya sering banget diakses kita taruh di yang standar kalau misalkan si objeknya atau file-filenya itu jarang banget diakses taruh di glasier karena harga penyimpanan lebih murah itu ya terus kemudian recognize the various Amazon S3 storage classes and cost consideration jadi untuk kelas dari si S3 ada cukup banyak ya di situ dan masing-masing kelas itu punya benefit just dari sini terutama di sisi cost-nya oke masih ada levelnya ya jadi yang paling murah untuk biaya aksesnya adalah yang standar yang paling murah untuk biaya penyimpanannya adalah yang glasier oh iya satu lagi saya masih ingat ya terkait dengan si glasier oke jadi mungkin saya agak sedikit lewat terkait dengan glasier ini spesial ya buat glasier oke glasier S3 glasier ini dipakai untuk kita simpan archive data oke untuk kita simpan archive data di sini atau data yang jarang banget diakses rarely access nah ini yang menarik jadi S3 ini dia biaya penyimpanannya dia paling murah lowest cost storage di AWS jadi dia biaya penyimpanannya paling murah cuman ada cumannya ya cuman di sini S3 glasier gak cocok untuk data yang harus diakses secara real time oke S3 glasier ini gak cocok oke not suitable for real time access jadi gak cocok untuk data yang harus diakses secara real time oke di sini kenapa seperti ini karena si glasier ini dia butuh yang namanya retrieval time jadi kalau saya analogikan kayak kita nyimpan makanan di freezer terus kemudian kita ingin konsumsi makanan tersebut jadi ketika kita nyimpan data di glasier datanya itu akan dibekukan jadi ibaratnya kayak disimpan ya di kompresi dan dibekukan sama si glasier sehingga nanti ketika kita ingin konsumsi si datanya atau akses si datanya kita harus persiapkan dulu datanya nah lama atau proses untuk persiapan datanya itu disebut sebagai retrieval time oke jadi retrieval time itu adalah lamanya proses untuk mempersiapkan datanya oleh si glasier supaya datanya bisa diakses sama si user yang minta oke jadi sekali lagi mirip kayak kita menyimpan makanan di freezer kita nyimpan katakanlah kita nyimpan roti di freezer agak aneh juga ya oke katakanlah kita nyimpan suatu makanan lah suatu makanan di freezer cookies kita nyimpan cookies lah kita nyimpan cookies di freezer gitu kan terus pada saat kita nyimpan cookies di freezer cookies itu kan jadi beku oke terus pada saat kita pengen makan si cookies tersebut itu kan gak enak kalau kondisi beku-beku kayak gitu Oleh karena itu, biasanya si cookies itu kita keluarkan dulu, kita nunggu agak cair-cairin gitu, baru nanti kita makan. Jadi ada waktu tunggunya sebelum dikonsumsi. Dan itu juga berlaku di Estree Glacier. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan Estree Glacier, harga simpannya memang murah, paling murah malah. Dari semua kelas Estree, harga simpannya paling murah. Cuman, dia nggak cocok buat real-time akses. Karena kalau kita pengen akses si objeknya, atau data di dalam si Glacier, kita harus nunggu dulu untuk data itu disiapkan, baru kita bisa konsumsi untuk data tersebut. Itu ya, mungkin sedikit tambahan terkait dengan Estree Glacier, karena di selanjutnya tadi tidak ditampilkan, sedikit informasi saja saya tambahkan di sini. Oke, itu ya. Terus, oh ya, kita lanjut. Ya, ini sudah. Oke, terus kemudian lanjut ke bagaimana kita bisa memindahkan data ke dan dari si Estree. Ingat ya, mindahkan data dari dan ke si Estree ini bisa secara online dan bisa secara offline. Kalau online, banyak banget sih untuk caranya, metodenya. Jadi kita bisa via web, bisa, via CLI, bisa, via SDK juga bisa. Kalau misalkan kita merasa lemot untuk upload-nya, kita bisa pakai transfer acceleration. Kalau kita kebesaran buat filenya, kita bisa pakai multi-part upload, untuk upload si objeknya itu. Jadi dibotong, dibagi-bagi dulu, di-split dulu, di-upload, baru digabung jadi satu lagi. Terus, kalau kita mau offline, ingat, ada Snowball, yang nanti dia mengirimkan perangkatnya, perangkat kerasnya, atau storage device-nya, ke data center kita, kemudian kita copy ke situ, terus dibalikin ke si AWS, atau kita juga bisa gunakan Snowmobile, yang dia datangnya terkontainer, dipakai untuk kita migrasi data yang exabyte atau petabyte di situ. Yang terakhir, kita bisa gunakan si Estree untuk create static website, dan ini juga ada lab-nya, dan saran saya dicoba untuk lab-nya. Itu ya. Jadi, kurang lebih itu. Terus kemudian, jangan lupa untuk selesaikan untuk knowledge stack-nya di sini. knowledge stack ada di website-nya Academy. Itu sih. Jadi, jangan lupa untuk diselesaikan untuk si knowledge stack-nya. Itu ya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan untuk di malam ini. Jadi, sekali lagi, jangan lupa untuk knowledge stack-nya, untuk dikerjakan ya, dan jangan lupa untuk lab-nya juga, untuk dicoba. Ya, mungkin untuk malam ini, saya rasa ini untuk modulnya. Jadi, sudah kita bahas modul 3. Di pertemuan berikutnya, kita akan bahas untuk modul yang keempat. Jadi, stay tune. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, Bondan. Kita kembali lagi ke berikutnya nanti ya. Nanti. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, dan selamat beristirahat, dan selalu jaga kesehatannya di sini. Oke. Dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.